Dinas Kesehatan Lombok Timur mulai melakukan pendampingan bagi puluhan puskesmas yang akan mendapatkan kegiatan survei kualitas air minum rumah tangga di tahun ini. Dari 25 lokus yang ditunjuk tersisa 7 puskesmas yang belum diberikan pendampingan untuk kegiatan tersebut dan akan diupayakan rampung dalam 6 hari ke depan. Berdasarkan keterangan Subkoordinator Kesehatan Lingkungan di Kes Lombok Timur, Ahmad Dainuri, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mencapai akses universal air minum aman di tahun 2030 adalah dengan melakukan survei kualitas air minum rumah tangga yang mana pada tahun ini Lombok Timur mendapatkan 25 lokus puskesmas. Untuk saat ini, kegiatan tersebut telah dalam tahap pendampingan yang mana dalam hal ini Dinas Kesehatan memberikan arahan bagi puskesmas dalam menentukan sasaran yang akan dijadikan sampel, teknik pemeriksaan sampel, serta cara mengoperasikan alat sanitarian kit yang akan digunakan. Dari 25 lokus tersebut, tersisa 7 puskesmas yang belum diberikan pendampingan. Meski demikian, dalam 6 hari ke depan pihaknya akan mengupayakan seluruh kegiatan pendampingan bisa diselesaikan. Ada pun untuk waktu pelaksanaan diperkirakan pada bulan Oktober atau November mendatang. Sebelumnya kegiatan tersebut dijadwalkan pada bulan Agustus-September. Namun, mengingat Lombok Timur ditetapkan menjadi lokus percontohan kegiatan SKAMRT oleh pemerintah pusat, Dinas Kesehatan meminta pengunduran waktu untuk lebih mempersiapkan diri. Sementara itu terkait dengan penentuan sampel yang akan diperiksa, masing-masing puskesmas menyiapkan 15 sampel rumah tangga, yang mana dari rumah tangga tersebut petugas akan mengambil sampel air yang digunakan dari mata air atau sumur, serta sampel air yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Melalui survei tersebut, terdapat beberapa parameter yang dilihat mulai dari kandungan bakteri, kandungan bahan kimia, dan kondisi fisik air. Jika ditemukan terdapat kandungan berbahaya dari kualitas air yang digunakan oleh masyarakat, maka nantinya akan ditindaklanjuti dengan pembinaan dari Dinas Kesehatan, agar rumah tangga bisa menyiapkan air aman dan layak dikonsumsi. Itu terkait dengan skam RT, skam RT, kualitas air minum rumah tangga. Itu 25 lokusnya, 25 desa. Saya tidak apal ini yang desa-desanya, 25 itu. Tapi 25 puskesmas tentunya nanti di berapa desa, 25 puskesmas yang lokusnya. 25 puskesmas ini gitu? Yang rencananya, sebenarnya ini rencananya itu tak... Kemarin bulan Agustus ini, tapi terkait ada pengadaan reagen dari pusat yang belum datang ke kita. Jadi arahan usaha itu tunggu dulu, reagennya datang baru kita akan laksanakan. Tapi dia kemarin janji si September atau Oktober ini kita akan laksanakan. Baik Silawati, Abdul Aziz, Selaparang TV, melaporkan.